Pemirsa Tim TK Perangkayu Hitam Satreskrim Polresta Jambi menangkap pelaku pencurian uang milik agen Briling di kota Jambi. Penangkapan pelaku ini kurang dari 24 jam sejak kejadian. Tim TK Perangkayu Hitam Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap pelaku pencurian uang puluhan juta rupiah milik agen Briling. Ia adalah Alsiko Hia yang merupakan pekerja bangunan yang tak jauh dari TKP di Jalan Prov. Emyamin RT 36 Payole Barjelutu. Akses pencurian tersebut diketahui melalui rekaman CCTV yang tampak jelas seorang pria membongkar laci meja dan menggasak habis uang di dalamnya yang mencapai 43 juta rupiah. Setelah mengecek CCTV baru diketahui bahwa pekerja bangunan yang berjarak di Garuko dari TKP yang mencuri uang tersebut. Sehingga polisi tak butuh waktu lama untuk membekuk pelaku. Dalam aksinya itu pelaku menggunakan sapu untuk membuka gerandal pintu dan menggunakan HP untuk menerangi TKP dikarenakan lampu badak. Kaset reskrim Polresta Jambi, Kompohandas mengatakan dari hasil penyidikan polisi, uang pencurian itu digunakan untuk bermain judi slot dan membeli rokok sehingga tersisa 37 juta rupiah. Total kerugiannya 43 juta sekian, kemudian kita temukan sisa uang yang ada di pelaku sekitar 37 juta. Setelah kita melakukan interrogasi, bersangka, mengakui posisi uang digunakan untuk membeli rokok dan bermain slot atau di biopline.